selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamang Aisyah untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital dan beberapa yang terkuas pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat AMAR, kelima BGTG, ke enam BANK, ke tujuh BEPIK, ke delapan BACA, ke sembilan AGRS, ke sepuluh BCC, ke sebelas Maha, dan terakhir Cyber. Langsung saja kesempatan pertama, ada BBYB yang ditutup DG248, terkoreksi 2,36 persen. Kalau dilihat dari transaksi asing, bye. Kalau demokrasianya, BBYB hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya, BBYB skip dulu aja. Tapi mungkin ini bisa jadi support nih, karena angka genap 250-248 ya, mungkin-mungkin aja bisa rebound, tapi ya, wait and see dulu lah. Belum ada kelihatan yang cukup signifikan juga, tapi ya, kalau market rebound, ada peluang rebound juga. Pokoknya seperti itu, kalau mau titik amatnya ya 300. Karena kalau mau reversal, ya pasti lewat 300. Nih, konfirmasinya tuh 300. 300 lewat, reversal, uptrend. Ya, di bawah itu ya, kalau saya skip dulu, tapi kalau Bapak Ibu mau trading-trading cepat, ya lihat. Ada buying power, nggak di bawah. Kalau ada, ya ikutan masuk. Karena ini bisa jadi ada teknika rebound juga. Cuman kuatnya nggak, nggak tahu lah. Lihat hari ini aja seperti apa, ya, pergerakannya. Untuk BBYB. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BNBA yang ditutup DG750, menguat 0,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di bawah kesempatannya, BNBA didistribusi. Langsung saja ke teling. Kaliannya BNBA masih oke. Kalau masih konsol sih masih oke. Asalkan jangan dibuang aja. Kalau dia jebol 7.15-nya tinggalin aja. Pokoknya jebol 7.15 tinggalin aja, nggak perlu nunggu sampai 700. Berarti dia sudah membentuknya low. Ya, lanjut turun. Kalau mau bagus, ya, mestinya. 1-2 minggu dah tembus 800. Kalau tembus 800, sinyal bagus lah. Dia menembus M200-nya nih. Di 8.30. Ya, sekarang dia ada support. Support minor 7.50. Kalau support kuatnya, ya, di 5.60. Kalau melihat time frame-nya ini. Tuh. Kalau saya sih, out aja. Kalau dia jebol 7.15. Untuk BNBA. Ya, teman. Ya, kelihatannya konsolidasinya cukup bagus. Tapi ya, belum tahu menaik nggaknya nih. Apalagi candle time frame weekly-nya itu hammer terbalik. Ekor panjang. Ada yang profit taking. Tapi belum pasti juga. Turun 3, lihat minggu ini seperti apa. Yang penting tadi. Jangan jebol 7.15-7.20 itu. Untuk BNBA. Seperti itu. Langsung saja ke sam-sam senyutnya. Ada BBHI yang ditutup di AG1200. Terkoreksi 2.43%. Kalau dilihat ada transaksi asing, net. Bye. Kalau dia bakal sepenuhnya, BBHI didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. New low juga. BBHI ya. 1.200. Ya, sekarang di support minor. Support quote-nya ya 1.000. Sopet selanjutnya 1.100. Tapi perlu hati-hati lah. Kalau dia sampai nggak bisa ribuan minggu ini ya. Sangat mungkin ke 1.100. Bahkan ke 1.000 ya. Apalagi 1-2 hari ke depan. Dia jebol 1.170-nya. Ya, sangat mungkin dia ke 1.100. Bahkan ke 1.000. Kondisi seperti ini. Ya, keseringan kalau nangkap pisau jatuh itu. Apalagi kondisinya lagi daun transport ini. Mending cuan bungkus. Belum ada konfirmasi. Beli. Kalau bisa profit, jual aja. Jangan berharap lebih dulu ya. Sedikit-sedikit juga bisa jadi bukit nantinya profitnya ya. Yang penting tuh disiplin juga. Jangan TP-nya cuma 1%-2%. Tapi kalau loss 15-10%, 15% malah cut loss ya jangan. Harus konsisten juga. Kalau TP-nya mungkin 3-5% ya stop loss-nya 3-5%. Biar reward 1 banding 1 lah. Kalau trading tuh yaudah. Jangan terlalu berharap 1 banding 3. Kalau untuk trading cepat. Untuk ODT fast rate. Dapat 1 banding 1. Sudah oke tuh. Yang penting peluang besarnya untuk mendapat profit itu sinyalnya lebih besar. Nah seperti itu. BBI. Ya mungkin bisa ada teknika rebound. Tapi kita lihat kuat gak ya. Rebound ya. Resisten selanjutnya itu 1.290-1.300. Untuk BBI. Langsung saja. Sampai selanjutnya. Ada amar yang ditutup dengan 320. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibangkat semangnya amar diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Amar ini bank digital yang kuat ya. Sam-sam bank digital lainnya. Terkapar di bawah semua. Dia sempat naik. Tapi. Sepertinya amar ini di maintain. Gak tahu ada cerita apa. Tapi lihat. Dia berhasil breakout. 300 dan lanjut. Tapi hati-hati. Takutnya ya tiba-tiba dibuang. Kalau menurut saya harga sekarang sudah terlalu tinggi. Jauh dari support. Kalau mau beli ya dekat-dekat support. 304 sampai 300 atau 308 ke bawah itulah. Tapi memang harga sekarang lebih ke WNC ya. Untuk amar memang lagi uptrend. Kalau dilihat dari time frame weeklynya. Juga koreksinya volume kecil minggu kemarin. Bisa. Jadi minggu ini lanjut naik kan. Bisa terjadi. Nanti tiba-tiba keluar aja news. Atau berita oke nih. Tentang amar. Lalu aja ditarik sampai 360. Bahkan mungkin 380. Cuma harga beli sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu beli waktu itu. Pas breakout. Atau pas di area MA200nya. Di area 282.90. Ya ini area belinya. Dengan pass buy on breakout. Setelah itu ya follow the trend gak ideal. Kalau maksa masuk. Takutnya sih balik ke arahnya. Jadi lossnya lebih besar. Yang pakai stop loss. Yang gak pakai stop loss. Ya akan lama plotting lossnya. Kalau dia turun dulu. Nah itu yang dihindar. Seperti itu. Untuk amar. Langsung saja akan sampai selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup BG71. Tar koreksi 2,73%. Kalau dilihat data saksi asing net cell. Kalau dia bakal semarinya. BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BGTG. Oh wait and see aja dulu lah. Kondisi seperti ini jauh. Ini plot lossnya besar sih. Ke bawah dulu. Ke 68.70 itu lah. Kalau saya sih BGTG wait and see aja dulu. Ekornya juga panjang dari tas. Berarti seller masih kuat. Jadi untuk BGTG belum dulu. Ya wait and see aja. Langsung saja akan selanjutnya. Ada BANK yang ditutup DG1020. Menguat 0,99%. Kalau dilihat data saksi asing. Net cell. Kalau dibuka semarinya. BANK diakumulasi. Tapi ya sepertinya juga dimaintain. Karena volume-nya itu rapi seperti sisir. Nah ini ya. Langsung saja ke teknikannya. Seribu dijaga. Ya kalau Bapak Ibu nekat. Pakai seribu ini aja. Jebol seribu. Jebol membentuk lo baru. Di bawah 985 tinggalin. 970 aja tinggalin. 5%. 6% lah. Dengan reward. Kalau ini jalan. Bapak Ibu targetkan aja. Ke 1080 sampai 1120 itu. Lumayan. Kalau jalan. Tapi Bapak Ibu siap gak cut lossnya. Di sekitar 5-6%. Oh gak nyampe nih. Ya. 6% aja lah maksimal. Dengan reward. 1 banding 2. Risk reward 1 banding 2. Kalau berminat ya. Ada peluang sih. Kalau menurut saya cuman ya. Perlu hati-hati. Kalau tiba-tiba dibuang aja dia. Pokoknya gak boleh merah. Untuk kondisi sekarang. BANK. Kalau koreksi jebol seribu tuh rawan. Sinyal lemah. Seminggu ini. Untuk BANK. Langsung saja. Keselan selanjutnya. Ada Bepik yang ditutup DG93. TOR koreksi 2,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Netcell. Kalau dibuka semuanya. Bepik didistribusi. Langsung saja ketenganya. Bepik belum dulu. Memang dia mantul dari 90 supportnya itu. Ya. Kalau Bapak Ibu berminat. Silahkan juga. Kalau enggak. Cari saham lain. Cari yang lagi uptrend aja. Bang digital sih. Kemungkinan ya. Kita lihat aja nih. Bang digital rata-rata disumpat. Rampung gak ada info gak minggu ini. Ya. Itu aja ya. Kalau saya lebih ke wet and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat. Silahkan juga. Ya. Sekarang dia di area support. Untuk Bepik. Langsung saja ketengan selanjutnya. Ada baca yang ditutup DG130. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Netcell. Kalau dibuka semuanya. Baca di akumulasi. Gak tahu nih ada cerita apa nih. Bang-bang digital rata-rata ada yang di akumul nih. Ya. Apakah ada inflownya minggu ini. Waduh. Bacanya masih di konsol-konsol. Cuma polong besar ya. Tapi lihat. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Baca dari Agustus. Dua bulan yang lalu. Dia tuh polong besar. Tapi gak kemana-mana di situ-situ aja. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu. Ya silahkan beli. Card loss aja di 125. Terus 124. Gitu aja. Cuma ya. Kalau Bapak Ibu dibawa naik turun segini-gini aja. Naik turun 1-2 tik. Sabar. Itu aja. Kalau saya sih. Mending skip ya. Seperti itu. Untuk baca. Sekarang dia di support. Silahkan. Kalau Bapak Ibu berminat. Langsung saja. Ada AGRS yang ditutup dari 82. Terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data saksi asing. Net sell. Kalau dibuka semuanya. AGRS didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Skip dululah. AGRS. Kalau mau nawar. Nawar di bawah sekalian. Di 879. Itu aja. Belum menarik nih. Untuk AGRS. Seperti itu. Langsung saja. Kesempatian jutnya. Ada BCIC yang ditutup dari 121. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing. Net sell. Kalau dibuka semuanya BCIC didistribusi. Tapi ya hampir-hampir sama lah. Akumulasi dan distribusinya. Langsung saja ke teknikannya. BCIC ya di support. Mungkin mantul nggak? Karena ada M200 ya mungkin-mungkin aja mantul. Kalau Bapak Ibu nekat dan yakin. Ah ini kayaknya mantul nih. Mungkin jebaw sebentar besok udah ribon Senin. Ya 117 tinggalin. 116. Udah. Jangan nunggu sampai 100. Daripada dibawa ke 100 kan mendingan. Kalau saja pokoknya kalau minggu ini dia turun. Senin serasa. Dibawa 117 ya. Lemah. Udah. Gitu aja. Harus ribon dia Senin selasa. Hari ini dan besok. Untuk BCIC. Kalau mau bagus. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Maha yang ditutup di harga 228. Bangunan 4,58%. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau dibuka semuanya Maha. Ada distribusi. Ya ini TP 308 ribu lot. Yang beli tipis-tipis. Langsung saja ke teknikannya. Wah tekniknya ribon ya. Dari 220. Falsbrik kah ini darun? Ya aman. Yang penting jangan merah. Pokoknya hari ini gak boleh merah. Kalau merah jambung lagi 220 ya gagal. Pola detikate bond. Luang besar sih ke bawah. Itu untuk Maha ya. Kalau mau bagus harusnya ribon. Kalau dilihat dari time frame weeklynya. Koreksi biasa. Cuman volume-nya sama aja ya. Tapi bisa jadi ini buying power. Coba kalau dilihat dari daily. Nah daily-nya kan lebih banyaknya candle hijaunya daripada candle merahnya. Dua minggu. Kalau seminggu ya memang hampir sama. Kalau seminggu itu dia terus turun. Tapi ini kemungkinan swing low. Yang penting jangan turun di bawah 220. Itu aja. Untuk Maha bisa beli gak ya. Kalau mau beli dekat-dekat 220. Dia beli itu kalau mau pertimbangkan stop loss-stop loss. Kalau enggak ya silahkan. Tergantung masing-masing. Langsung saja ke sum. Terakhir. Ada cyber yang ditutup di harga 238. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Dan bye. Kalau di walker sebenarnya cyber. Di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cyber. Baru IPO. Lagi konsol. Support kuatnya itu 200. Resisten kuatnya itu 250. Sekarang harganya di tengah-tengah. Kalau saya lebih ke WTMC. Tapi kalau Bapak Ibu nekat. Gagal bertahan di atas 230. Boleh stop loss. Tapi resikonya. Kalau habis stop loss dia rebound lagi. Ya. Itu memang area. Kemungkinan besar bisa teknik air rebound. Karena. Lebih konfirmasi kalau dia jambat 220. Eh 200. Baru. Turun mungkin. Tapi disini nih bisa area teknik air rebound nih contohnya. Dia sempat jebol kan 230 terus rebound lagi. Nah takutnya seperti itu ya. Memang harga sekarang harga tinggi. Tergantung Bapak Ibu. Kalau melihat arah kemana sih. Kalau melihat terus membentuk high-high low. Dan swing low nya juga cukup besar. Bagus. Kemungkinan besar minggu ini. Ada potensi uji 250 nya. Untuk cyber. Kalau dilihat dari time prime weekly nya. Candle nya cukup bagus. Walaupun memang kurang kuat. Kurang oke. Candle bullish angle pink nya. Tapi cukup bagus. Ada peluang melanjutkan kenaikan. Tapi ini disclaimer ya. Supportnya agak jauh. Support kuatnya 200. Untuk cyber. Seperti itu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bortenya Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu. Dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng. Ada kritik. Saran. Atau pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi Porto Porio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan.